Sopir jenajah Adalah profesi yang jarang diminati oleh banyak orang Karena selain harus memiliki keberanian dan mental Sopir jenajah juga harus standby selama 24 jam Apabila ada yang membutuhkan bantuan untuk mengantar jenajah Dan saat ini tim telusur sudah berhasil menemukan seorang narasumber Yang berprofesi sebagai seorang pengantar jenajah Bang Botak, pria yang kerap disapa oleh teman-temannya Sudah berpuluh-puluh tahun mengantar jenajah ke banyak tempat-tempat Yang ada di Jakarta bahkan sampai keluar kota Pengalaman miss apa yang dialami oleh Bang Botak? Dan sekarang kita saksikan keselengkapnya hanya di Telusur Selamat malam Bang Botak Selamat malam Bang Gimana kabarnya sehat Bang Botak? Sehat Boleh diperkenalkan dulu namanya? Nama saya An alias Botak, julukannya panggilnya Botak Awal mula Bang Botak bisa bawa ambulan itu ceritanya gimana Bang? Saya bukan sopir ambulan Jadi mula-mula saya sopir angkot Karena kagak ada yang bawa ambulan Saya bawa nih Jadi saya waktu itu saya ngontrak di rumah Haji Neh Serengsen dan Langgar Dan disitu ada yang meninggal rumah yang nomor satu Pas meninggal kagak ada yang nganterin Adanya ibunya, anaknya, saya sama teman-teman berdua Laki, anak laki atuh sama ibunya Pas udah itu udah naikin di ambulan Saya bawa, kira saya langsung mau dikubur nih ke karet Lewat karet Udah gitu digotong Yang gotongnya kurang atuh Kan perempuan kagak mungkin Gotong Bang gitu Nah saya bingung nih Saya mau gak mau lah gimana Saya ngegotong Pas di tengah jalan ada bekas galian kuburan tuh Pengen dikubur Kira saya mau ditawas itu Gak tau kagak Terus Pas disitu Dimayar kayaknya Apa? Kayak hidup Gublak-gublak gitu Nah saya kaget Saya lepas itu Saya terus-terus bawa mobil ambulan terus Karena banyak orang yang suruh Karena dilihat sekali dua kali Itu saya sering bawa Nah keterusan saya bawa ambulan Sampai keluar kota Berarti Bang Gotak nih udah berapa lama nih Bawa ambulan nih Bang? Ya kira-kira kurang lebih 30 tahun Bang Gotak pernah bawa jenajah Paling jauh ke daerah mana Bang? Jauh daerah Kebumen Di Kebumen Nah saya ngambil dari KM Yang orang bilang rawan Jalan tol Cipali itu KM 97 Itu Siapa juga bilang udah Itu tol paling takutin Cipali Begitu pas itu Saya ambil itu Jenazah itu Saya kagak tau Jenazah itu Pas tabrakan Satu keluarga Berarti Bang Gotak selain membawa jenajah Bang Gotak juga sering membawa Jenazah korban kecelakaan ya Bang Iya Kebanyakan keseringan kecelakaan Yang saya bawa Biasanya nih Bang Kalau jenazah korban kecelakaan Yang Abang bawa Itu kondisinya Normal atau parah sih Bang? Rata-rata Ada yang tangannya kurang Ada yang kepalanya Begitu Jadi Kagak bisa dipastikan Normal gitu Soalnya kalau kecelakaan udah pasti hancur Bang Gotak Biasanya kalau bawa jenazah Didampingi apa sendiri? Tergantung Kadang-kadang ada yang didampingi sama keluarganya Kalau tunggal ya Tapi kalau banyak itu kan Berapa mobil misalnya Kalau kecelakaan di tol itu kan Bukan per orang gitu Misal ada tiga gitu Itu ngiring-ngiringan itu Mobilan bulan itu Selama Bang Gotak Membawa mobil jenazah ini Banyak gak sih pengalaman-pengalaman mistis Yang menyeramkan yang Bang Gotak alam ini? Banyak Bang Pengalaman-pengalaman Di Kalau bawa jenazah keluar kota Ya itu Udah pasti ya Serem-serem gitu Kalau menakutkan ya menakutkan Kalau itu karena Udah pilihan bawa Jenazah Jenazah yang saya bawa Salah satunya Bangun Seolah-olah duduk di bangku Ini Jadi bukan di keranda dia Ada di samping Oke Bang Gotak Sekarang kita udah ada di Area pemakaman di daerah Tanjung Triuk Di Bang Gotak Saya masih penasaran nih Sama cerita Bang Gotak Pada saat Bang Gotak Membawa jenazah Dari KM97 ke Kebumen Itu cerita gimana Bang? Nah begini Peklakan itu Satu keluarga Ceritanya Saya disuruh Ambil jenazah Pas udah saya itu Mobil ambulan kagak ada Saya naikin Jadi ini Tiga Satu keluarga itu Ibu Anak Satu keluarga Satu mobil Ya sebenarnya sih kagak boleh Akhirnya karena kagak ada Saya tumpuk gitu Semasa di perjalanan Itu kayak kagak bisa diem Kayak Orang masih hidup Gelbak 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 Dan temen saya Nanya Begini Tuh lah gimana tuh Udah biarin Udah itu Diomongin itu Sambil sama saya Saya omongin Udah mbak Ibu Ntar nih Saya lagi nganterin mbak Pas abis ngomong begitu Ternyata Datang lho polisi Saya ditangkep Tangkep Ganti mobil Satu mobil Satu jenazah Saya kan tiga Tambah lagi dua Yang tiga Udah pas itu Saya anterin kebumen Nah saya Akhirnya bawa Anaknya Namanya Kejadian Tabrakan kan Masih banyak darah-darahnya Seolah-olah Kayak hidup aja Kita omongin Dia bisa denger Dia kagak ngamuk-ngamuk Kalian gelbek-gelbegan Saya jelasin gitu Saya omongin Cuman temen saya Takutnya bukan main Takut Ya pas itu Dia gelbek-gelbek Kagak bisa diem Saya bilang Mbak tenang mbak Diem aja mbak Ini saya mau anterin Ke kebumen Soalnya apa Kalau ini Saya juga ketakutan juga mbak Karena hawa takut Nanti mbak Akhirnya kagak sampai ke sana Tolong deh mbak Saya mohon Akhirnya itu Agak kepentingan Redah Agak lalu Gelbuk-gelbuk lagi Saya mau nanya ya Di dalam jenajah Awalnya kan yang abang bawa ini Ada tiga jenajah Seorang wanita Ibu Ibunya Anaknya Dan Suaminya Lalu di perjalanan Mobil Bang Botak Sempat dibantuin Sama polisi Terus diminta untuk Jenajahnya ini Dibawa ke ambulan Yang lainnya Betul gitu bang Betul Oke Lalu pada saat Diturunin sama polisi Abang cuman membawa Satu jenajah Iya Umurnya kira-kira Berapa tahun Kalau abang Ya kira-kira Belasan ya Saya soalnya Kagak tahu purchase Pokoknya ada belasan ya Nah pada saat Dimasukkan ke dalam Mobil ambulan Jenajah korban Kecelakanya ini Bentuknya Seperti apa Yang abang lihat Kalau itu kan Sudah dibungkus ya Ya darah-darah Sudah pasti Dikain Apa Jenajah itu Keluar darah Yang paling Ininya Menakutkan Ada yang kurang Yang kurangnya itu Entah ada kurang tangannya Jarinya Atau apa Saya kurang tahu purchase Nah itu Mungkin yang namanya Korban kecelakan ya bang ya Ada Anggota tubuhnya yang Kurang Kurang Karena Nggak kebalo ya bang Masih ada nggak nih bang mutak Pengalaman-pengalaman Yang bang mutak alami nih Pengalaman ada Kejadian di Puncak Namanya disitu Puncak itu Sebelum Jalan Hanjawan Namanya Pinus Begitu Jalan situ Mengerawan Jadi lacakan 73 orang Bus itu Lebih penumpang Seharusnya Begitu Nah terjadi Gila disana Hancur semua itu Dan saya juga Pengen tahu Dan kepo Saya main bantuin aja Banyak juga Warga yang bantuin Dan Setelah saya bantuin Karena gelap Itu kan Kagak ada Lampu penerang Saya kagak tahu Saya pegang itu Kok saya pegang kesini Kepalanya kagak ada Pas sudah itu Udah Saya naikin aja ke mobil Saya naikin Lagi naikin Pas sampai di depan rumah sakit Saya kaget Kepalanya kagak ada Nah itu Kagak bisa tidur Bahari-hari Kagak bisa tidur Membayangkan Traumanya Ngeliat itu Makan aja Juga susah itu Traumanya saya Makin lama Makin trauma Nah seolah-olah Ini kayak Ada yang datengin gitu Nah dia tujuannya Mungkin ya Mungkin Dia minta tolong Atau bagaimana Nah saya kan Kagak tahu Dia palanya kemana Kaki kemana Saya kagak tahu Dia selalu Mengwujudkan Ya anak bini saya Ketakutan Begitu Dan anak saya Bisa ngeliat lagi Yang saya bingungnya Papa-papa Itu apaan tuh Palanya kagak ada Kan bingung Akhirnya Saya Ya sebisa-bisa saya Saya bilang Udah balik ke asalnya Jadi kejadian Yang dialamin Sama Bang Botak Di puncak ini Imbasnya sampai Ke rumah Bang Botak Iya Padahal rumah saya Jauh Dari kejadian itu Sekitar 9 kilo Atau 12 kilo Saya tinggalnya Di pasir ringkik Berarti pada saat Kejadian Abang datengin oleh Sosok yang Tanpa kepala itu Yang dilihat Seolah anak Bang Botak Iya Anak Bang Botak Umur berapa Pada saat itu Umur sekitar 3 tahun 4 tahun Oke ini Luar biasa banget nih Pengalaman Bang Botak Masih ada lagi Bang Pengalaman yang Lebih menyeramkan Nah ini Bener-bener Menyeramkan Itu bukannya Kalau yang Tadi ya Cuma nongongong Gitu Ini waktu Saya habis Anterin Ke kuburan karet Itu malam Dateng Emang kita Kagak berwujud Itu yang saya Bingung Kompak Kodok Kan begini ya Arusnya Kalau dikompak Kan keturun Ke bawah airnya Ini air Kompaknya gagang Ke atas Airnya turun Udah Udah begitu Saya liatin aja Sampai penuh Itu Kalau berhenti-berhenti Saya buka Pintu belakang Dan pun bambu Turun begini Saya Saya diem aja Sambil ngerokok Takut sih ada Emang Yang lebih ketakutan lagi Anak bini saya Udah padain Udah Udah Kalau bisa diem Udah Pas habis Kira-kira Jam 2an Kira-kira jam 2an Pintu saya Nih Diginin Klek 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 Slot itu Dimen-menin Abis begitu Udah jangan ganggu Pas habis ngomong gitu Anjing itu Ada 3 biji Ngegonggong Rumah saya Rumah saya Ramen tuh Dan orang Enggak ada keluar Emang sebelum Kejadian itu Tukang Nasi goreng Katanya Ngeliat Kabur Ditinggal Tukang Sekoteng Saya bilang Padahal pagi Saya liatin Emang disitu Ada punan Gandaria Sama pohon Meninjo Tiga Sama penangka Disitu Nah besoknya Saya ngomong Sama sebelah rumah saya Dia pinter Najib Pinter Solak Kaga pernah ketinggalan Bang Besok malam Jumat Keliwon Tengah Malam Gue habis Godain Besok Bawa Enggak Nakutin Aja Enggak Bang Saya bener Karena Dia itu Dagang Dia juga Kaga mau Tidak Takutin Pas Arjumat Dia dateng Kepasain Bener Pintu Gini Gini Kunci Mereka Akhirnya Ketakutan Dibacain Ayat Kursi Ini Kegemampan Juga Ya saya Gak tau Yang mana Katanya Kisahnya Meninggal Ada yang bilang Tabrakan Ada yang bilang Ini Dan saya Bawanya aja Gak ganjil Waktu bawa Mau Ngubur Ngubur Gak tau Dibawa ke rumah Maksudnya Ganjil Gimana Keganjilannya Begini Waktu Saya bawa Saya kan Jarang Gotong Mayit Karena Saya bawa Kendaraan Dan Orang Ini Yang ikut Dua Bini Satu Anak Satu Berarti Keempat Perempuan Gak Mungkin Ngegotong Mayat Saya bilang Ini Kurang Kan Ganjil Begitu Ini Apa Bisa Kurang Gini Ya Udah Mau Nggak Mau Saya Angkat Di Waktu Jalan Kuburan Ada Kuburan Yang Abis Digali Belum Di Isi Itu Pas Disitu Saya Panik Bubak Ajek Wah Hidup Nah Saya Kaget Saya Lepas Saya Banting Begitu Ya Keluargan Sempat Marah Masa Ya Panik Saya Eh Pas Sudah Gitu Saya Anterin Ke Rumah Sampai Rumah Kesurupan Sampai Panik Saya Ketakutan Nanti Sangka Sayang Berbuatan Saya Nah Makin Panik Yaudah Saya Buru-buru Pulang Saya Tinggal Di rumah Akhir Dikerjain Didatengin Emang Ini Nyata Besi Bisa Dimain Itu Berarti Kejadian Yang Dialamin Oleh Bang Botak Di rumah Ini Adalah Setelah Bang Botak Membawa Jenajah Ini Abis Bawa Jenazah Jenajah Yang Bang Botak Bawa Ini Lelaki Orangnya Sibuk Gede Gemuk Masih Tetangga Emang Di kontrakan Kita kan Kalau Satu kontrakan Masih Berbaur Dan Meninggal Ketakutan Meninggal Yaudah Namanya Tetangga Bantuin Ada Mobil Ada Saya Bilang Yaudah Antrin Saya Antrin Bang Ini Yang Mau saya Tanyakan Juga Pada Saat Bang Botak Bawa Jenajah Dengan Kurung Batang Ini Kan Tadi Membotak Sempet Bilang Hidup Maksudnya Hidup Gimana Dia Berontak Seolah Begini Ya Kayak Orang Mau Bangun Soalnya Dia Punya Besinya Itu Beda Kalau Kita Ngelbak Bitu Kayak Digituin Kan Kaget Kita Ya Itu Kan Suatu Yang Saya Panik Gimana Jadi Besinya Yang Kedorong Kan Keranda Itu Ada Besi Tutupnya Bersinya Pengen Lepas Masih ada lagi Enggak sih Pengalaman Pengalaman Pengensis Yang Bang Bota Kalami Ada Kemadura Jadi Waktu Bawanya Tiba-tiba Waktu pulang Pulang Sendirian Waktu Bawa Itu Rame Keluarganya Ada Di Ambulan Semua Pas Sampai Pulang Saya Sendirian Saya Pulang Sudah Malam Balik Lagi Malam Saya Sendirian Perasan Saya Saya Bawa Mobil Kayak Ada Orang Belakang Saya Nengok Bener Teramanya Saya Lihat Dari Kajak Ada Orang Kagak Kelihatan Cuma Burem Burem Orang Bukan Eh Bener Pas Saya Nengok Ada Kayak Pocok Namanya Orang Meninggal Di Ikat Begitu Saya Tambah Ini Juga Tambah Ketakutan Akhirnya Saya Ngomong Udah Dih Tadi Udah Habis Danterin Pas Sudah Bisa Saya Anterin Ngapain Ikut Lagi Sini Dan Saya Juga Ini Kalau Yang Lain Jangan Sampai Situ Udah Masih Ada Lagi Saya Ngomong Gitu Wah Air Kaca Spion Saya Tekuk Saya Ketakutan Buga Saya Tekuk Nah Abis Saya Tekuk Udah Saya Tengok Lagi Melirik Pelan Pelan Sambil Jalan Mobil Pelan Pelan Masih Ada Udah Karena Itu Udah Saya Sambil Ngomong Aja Temen Aja Ngobrol Kayak Orang Hidup Sambil Udah Denterin Ngapain Lagi Ini Mungkin Lama Bukannya Jauh Malah Dekat Dianya Udah Saya Sampai Rumah Siang Besok Malam Malam Saya Keluar Pulang Dari rumah Temen Saya Jali Itu Malam Kira-kira Jam Dua Nah Saya Ketok Rumah Saya Kata Bini Saya Bawa Perempuan Saya Bingung Perempuan Mana Saya Tengok Gak Ada Itu Itu Perempuan Belakang Lo Begitu Saya Saya Bingung Akhirnya Saya Lepas Baju Sudah Sonor Ngapain Masih Ikutin Aja Gitu Ini Kan Udah Ini Ini Rumah Saya Kamu Sona Rumah Saya Usir Pakai Baju Istri Saya Sepontan Bisa Ngeliat Wah Ini Luar biasa Sampai Sampai Kejadian Yang Abang Alamin Ini Lagi Lagi Impact Itu Kerumah Wah Ini Saya Mau Nanya Mengenai Kejadian Yang Di Mobil Sempet Melihat Ada Sosok Pocong Terus Abang Sempet Ngajak Ngobrol Dari Mulai Pocong Ini Ada Di Pojok Sampai Ke Belakang Kalau Saya Ngalami Kejadian Kayak Gini Sudah Turun Dari Mobil Masih Ada Pengalaman Mistis Yang Abang Alami Ada Daerah Bandung Jadi Meninggal Sore Dekubur Ini Malem Sampai Sononya Kan Malem Dari Jakarta Kesana Kan Jauh Sampai Malem Terat Ciwidai Ibu Timah Kalau Nggak Salam Nah Udah Pas Di Dalem Mobil Yang Sebenarnya Bukan Saya Bawa Saya Ngikut Ngedamping Supir Takut Dengantuk Juga Saya Damping Dan Saya Lihat Lihat Kayak Ada Sosok Dan Anak Itu Kan Lagi Tidur Kok Tambah Orangnya Tambah Banyak Kan Tadi Cuman Ada Berapa Orang Kok Banyak Ini Nah Anaknya Lagi Sedang Ngedakepin Kurung Batang Sambil Berdoa Nangis Saya Kurang Tau Juga Pas Sudah Gitu Saya Lihat Ada Ibunya Lagi Ngusok Ngusok Kepalanya Gitu Dan Saya Tambah Ini Saya Bilang Sopir Bang Lihat Belakang Kayaknya Orangnya Lebih Nah Yang Yang duduknya Lebih Oh Bisa Aje Akhirnya Dilihat Dia Kagak Lihat Yang Lihat Saya Doangan Sendiri Gitu Berarti Pada Saat Kejadian Ini Di Belakang Pengantar Jenajanya Kira Kira Ada Berapa Orang Tadinya Ada Empat Orang Kok Yang Duduk Bisa Ada Lima Orang Kan Lima Mas Saya Saya Depan Ada Lima Belakang Berarti Ada Enam Dok Amat Di Keranda Saya Bingung Kok Bisa Lebih Orang Dan Itu Megang Anak Dan Itu Yang Saya Lihat Perempuan Anak Mungkin Ngedoain Mungkin Disuruh Ya Udah Supaya Mengikhlaskan Kali Karena Masih Dikasih Sayang Masih Ada Anak Orang Tua Mungkin Bang Aput Punya Mobil Ambulan Saya Emang Saya Kaga Pernah Bawa Ambulan Dan Mobil Itu Mobil Udah Jadul Udah Lama Dan Itu Emang Sering Dipakai Juga Dulunya Abis Pakai Dari Rumah Sakit Dari Ini Pakai Dan Saya Suka Megang Kuncinya Cuman Kagak Bersihin Cuman Megang Kuncinya Buka Udah Tutup Lagi Dan Dateng Orang Orang Bilang Kok Mobil Ada Yang Hidupin Siapa Yang Hidupin Dan Koncinya Mas Saya Kenapa Lanya Begitu Udah Ada Yang Bilang Lagi Tentangga Itu Ada Cewek Kok Didalam Mobil Dilihat Perempuan Tapi Kata Cakep Orang Orang Koncinya Mas Saya Kagak Mungkin Kalau Koncinya Mas Saya Mobil Terbuka Udah Sekun Semua Banyak Lagi Tentangga Bilang Ini Nyala Kadang Kelakson Macem Macem Juga Jadi Orang Orang Pada Nanyain Mas Saya Saya Bingung Juga Saya Ngomong Mere Punya Mobil Bang Aput Jual Aja Mobil Pada Ini Bikin Rame Saya Jadi Pertanyaan Saya Ininkah Gap 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 Jadi Saya Yang Tanyain Terus Kan Jadi Orang Orang Pada Sujon Begitu Nah Kejadian Itu Dateng Lagi Belakangan Bang Mobil Belum Jual Bang Kagak Mudah Jual Mobil Ambulan Kagak Gampang Juga Udah Ada Anak Kecil Taro Begitu Ya Anak Baru Gede Nah Saya Kebeneran Ada Di Atas Tanggul Anak Nangis Kejer Lompat Gitu Kaget Nah Saya Kaget Juga Ada Apa Saya Tanya Dan Dia Ngeliat Di Dalam Ada Orang Katanya Cuman Bukannya Orang Pocong Nah Tuh Anak Kecil Kaget Bisa Berbentik Dia Kalau Orang Sokol Gimana Sih Udah Saya Minumin Pelan Pelan Saya Tanya Ada Apaan Katanya Ada Nah Dia Tujuk Pengen Ngomong Susah Lama Lama Bisa Dia Ngomong Ada Pocong Di Dalam Mobil Itu Dan Abis Anak Itu Juga Orang Banyak Ngeliat Kan Tambah Ini Lagi Berarti Mobil Ambulannya Ini Sampai Terjual Sekarang Udah Terjual Karena Warga Takut Dan Banyak Ini Dijual Murah Mura Oke Bang Gotak Terima kasih Banyak Bang Gotak Sudah Mau Berbagi Pengalaman Pengalaman Yang Menyeramkan Pada Saat Bang Gotak Membawa Mobil Jenajah Terakhir Suka Dukanya Menjadi Seorang Supir Jenajah Itu Apa Sukanya Kalau Mobil Jalan Kemana Aja Enak Tanpa Ambatan Mau Macet Lagi Bisa Dan Dukanya Nah Itu Kalau Kita Mau Makan Di Rumah Makan Saya Berhenti Rumah Makan Yang Ngamuk Ngamuk Ngemelin Saya Agak Paham Ngemuk Kok Saya Ngemelin Nggak Tahu Mobil Jenajah Mungkin Dia Rumah Makannya Dia Karena Ada Mobil Jenajah Itu Takut Pembeli Pada Kabur Wah Abis Bang Demelin Segala Macem Demelin Nah Itu Duka Apa Ininya Dukanya Kalau Sukanya Enak Aja Begitu Cuma Bebas Sampatan Aja Eh Bang Utak Besan-besan Buat Keluarga Di rumah Ada Nggak Oh Ada Ya Semenjak Saya Nganterin Genasa Atau Nganterin Tetangga Saya Bersyukur Dan Keluarga Juga Senang Gitu Saya Bisa Membantu Tetangga Dan Emang Setiap Manusia Ada Kekurangannya Gitu Ya Kalau Namanya Bini Kan Ada Aje Gitu Kalau Saya Kan Kagak Minta Bayaran Seikhlas Sedih Mereka Ya Saya Cuma Minta Begin Doangan Keluarga Dan Anak Saya Sehat Itu Intinya Cuma Doangan Jadi Saya Minta Berkahnya Ini Berkahnya Supaya Sehat Dan Bisa Membantu Yang Lain Oke Luar biasa Banget Pesan Pesan Buat Istri Di rumah Juga Dari Tim Tulsur Menurutkan Terima kasih Banyak Sekali lagi Semoga Bang Botak Bisa Terus Menjadi Orang Baik Membantu Lingkungan Sekitar Dan Bisa Terus Membantu Orang Yang Membutuhkan Biasa Dari Bang Botak Amin 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 Terima kasih Banyak Sehat Selalu Salam Untuk Keluarga Di rumah Amin Terima kasih Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton